Intro Kembali lagi bersama saya, Prawito Hodoro di channel prawito.com Kali ini kita akan mempelajari lebih dalam struktur dari projek React Native yang kita miliki Kita akan buka sebelumnya aplikasi React Native kita Melalui text editor yang sudah kita install, yaitu menggunakan Visual Studio Code Ada dua cara untuk membuka Visual Studio Code dan membuka projek kita Yang pertama kita bisa langsung membuka aplikasinya Visual Studio Code Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini yang masih kosong Bisa kita close, kemudian kita bisa membuka file, open, kemudian kita buka projek kita, kemudian open Nah, projek kita akan terbuka seperti ini Atau bisa juga kita membuka text editor melalui terminal Seperti yang biasa saya lakukan, biar lebih cepat Kita masuk di terminal, di directory-nya Kemudian kita jalankan code, spasi, titik, kemudian kita hit enter Nah, secara otomatis kita akan langsung diarahkan dan dibuka Visual Studio Code dan langsung di projek kita Nah, untuk bisa membuat fungsi dari code, spasi, titik ini membuka Visual Studio Code Kita perlu melakukan setup terlebih dahulu di aplikasi Visual Studio Code kita Caranya adalah di Visual Studio Code kita Command, shift, p Kemudian kita jalankan shell, command, install, code, command Nah, ini kita perbesar terlebih dahulu Command, shift, p Shell, command, install, code, command, in path Nah, kita bisa install ini supaya ketika kita buka terminal Di bagian sini, ketika kita klik code, spasi, titik akan langsung membuka projek kita Nah, caranya tadi, command, shift, p Kemudian shell, command, install, code ini di klik, di install Baik, setelah Visual Studio Code kita terbuka Kita bisa melihat struktur projek dari aplikasi Reignative kita Di sini kita lihat ada yang paling bawah Ada yarn lock Di sini adalah kumpulan dari aktivitas yang dilakukan oleh yarn yang kita lakukan Contohnya kita menambahkan library Kemudian tambahan package baru Itu semua terekam di sini Selanjutnya ada package.json Nah, package.json ini adalah tempat di mana bundle dari aplikasi kita Menyimpan semua informasi library apa saja yang digunakan Kemudian script apa saja yang bisa dijalankan melalui yarn Atau npm tadi di depan Contoh, kalau kita lihat di sini informasi package kita Pertama, nama aplikasi kita adalah aplikasi pertama Versinya masih 001 Kemudian selanjutnya private Dan untuk script di sini Ada informasi script android Dia menjalankan Reignative run android Nah, ini maksudnya adalah Ketika sebelumnya kita menjalankan yarn android Sebenarnya dia memanggil script dengan nama android Nah, script dengan nama android itu referensinya ke sini Apa sih yang sebenarnya dilakukan? Yang dilakukan adalah Dia menjalankan Reignative run android Nah, seperti itu Kemudian di sini juga ada iOS Apa sih yang dilakukan? Sama seperti halnya Yarn iOS Nah, yarn iOS berarti dia menjalankan script iOS Apa yang dilakukan? Dia menjalankan Reignative run iOS Nah, di sini kita bisa menambahkan hal lainnya Contoh, untuk membuka emulator kita Melalui terminal Biasanya kan kita menjalankan library Kemudian masuk android Masuk SDK Emulator dan seterusnya Emulator Kemudian emulator lagi Lanjut lagi ke min.avd Masukkan nama emulatornya Seperti ini Ini kan lumayan panjang nih Nah, kita bisa membuat scriptnya Di package.json kita Contohnya kita buat di sini Kita buat script emulator Nah, ini nama di sini terserah kita Mau emulator Mau emulator android Itu bebas Atau mungkin kita bisa menjalankan Yarn emulator Mungkin seperti ini android Untuk menjalankan android Nah, ini kita paste di sini Script yang tadi Library Android SDK Dan seterusnya sampai nama emulator kita Nah, kita simpan Kemudian untuk menjalankannya Kita tinggal panggil Yarn emulator Strip android Terbuka Seperti ini Nah, selanjutnya Selain script di sini Kita juga ada dependensi Dependensi artinya Package apa saja sih Yang kita gunakan Contoh di sini saya menggunakan react Kemudian react native Dan seterusnya nanti ini akan bertambah Sesuai dengan package yang saya gunakan Nah, lalu apa bedanya dengan dev Dependensis Nah, dev dependensis ini adalah Package Sama-sama package yang kita gunakan Namun biasanya Ketika kita masukkan ke dev dependensis Package ini bisa dikatakan Tidak berpengaruh secara langsung Untuk proyek kita Katakan kita menghilangkan package ini Biasanya tidak ada masalah dengan Proyek kita Atau proyek kita bisa tetap digunakan Namun kalau package Dependensi di sini dihilangkan Biasanya aplikasinya akan broken Tidak bisa berjalan Istilah lainnya Dev dependensi itu adalah Package yang kita gunakan Untuk proses development saja Sedangkan untuk proses production Package ini biasanya tidak digunakan Yang digunakan biasanya hanya Di dependensinya saja Itu hanya pembeda Dan kita sendiri yang menentukannya Ini mau masuk ke dependensi Ataukah hanya Dependensis Kemudian yang terakhir adalah JS ini adalah untuk testingnya Selanjutnya yang terpenting Dari struktur React Native adalah Di bagian index.js Nah proyek React Native itu File yang pertama dilihat Adalah index.js Nah di sini apa sih yang dia lakukan Pertama dia mengimport Apa yang dia perlukan Contoh dia mengimport App registry dari React Native Kemudian dia mengimport Komponen app Kemudian dia mengimport App name nya dari app.json Kemudian dia registerkan Aplikasi kita Sehingga aplikasi kita berjalan Seperti yang kita lihat sebelumnya Nah di sini bermaksud bahwa Kita membuat aplikasi Dengan struktur dari app.name ini Nah dari mana? Dari app.json Nah penamaannya dari sini Ini akan nama aplikasinya Kemudian yang muncul adalah Nanti aplikasi pertama Nah kembali ke index Lalu selanjutnya adalah Komponen apa yang pertama kali dirender Atau halaman mana yang pertama kali dimunculkan Atau screen mana yang dimunculkan Dia memunculkan screen App.json Nah app ini dari mana? App ini diimport Dari .slash app Artinya dia diimport Dari file app Yang sejajar dengan index Nah di sini Nah dia diimport dari sini Inilah yang membuat Tampilan welcome screen Yang kita lihat tadi Nah kita mungkin akan membukanya kembali Supaya bisa melihat tampilannya Nah ini emulatornya sudah dibuka Kita pindahkan Kemudian kita jalankan Aplikasi native kita Baik aplikasi kita sudah berjalan Dari file app.json Inilah screen ini terbentuk Nah kalau kita lihat Kalau kita rubah Kontennya Nah contoh di sini Kita merubah bagian Step 1 ini Kita rubah Kita rubah menjadi text Kemudian kita munculkan Hello world Kita simpan Nah secara cepat Dia akan merefresh Kemudian hello world Kita muncul di sini Nah salah satu keunggulan Dari native adalah Proses refreshnya Sangat cepat Nah selanjutnya Setelah app Di sini juga ada Folder-folder yang lain Contohnya ada Prettier Ini untuk mengatur Struktur codingan kita Supaya rapi Nah Prettier dan ISLint ini Bekerjasama untuk Merapikan struktur Dan untuk Memunculkan Informasi error Contohnya di sini Ada informasi error Ini dibantu Dari ISLint tadi Kemudian Kalau Prettier itu Adalah untuk Merapihkan Contohnya Kita enter di sini Kita save Dia akan Merapihkan Secara Struktur Supaya rapih Textnya akan Di Keataskan Dipindahkan Nah kita enter Seperti ini Kita save lagi Dia akan balik ke sini Itu adalah bantuan Dari Prettier Sedangkan ISLint Adalah membantu Informasi Jika struktur kita Tidak standar Sesuai dengan Javascript Yang kita atur Nah selanjutnya Di sini ada Folder Node Modules Node Modules ini adalah Kumpulan dari Package yang kita gunakan Tadi Package yang ada di sini Meskipun tulisannya Hanya sedikit Ternyata Secara Proses instalasi Dia memakan Banyak sekali Folder Di dalam Node Modules Nah ini sangat besar Sekali Node Modules itu Kita minimis Node Modules ini adalah Semua package Yang kita install Yang kita perlukan Semua ada di Node Modules Kemudian Di sini ada Folder IOS Nah ini adalah Natif Dari Project React Native kita Untuk IOS nya Spesifik Nah secara Kasarannya Kalau project Kita sudah jadi Dan folder ini Dikopi untuk Project IOS Ini bisa berjalan Secara Tersendiri Pun sama dengan Android Ini adalah Project Android terpisah Ketika katakan React Native kita Selesai Dan kita hanya Menyimpan Ininya saja Ini bisa Dijalankan Di Android Nah dua Folder ini Kita bisa atur Untuk proses Setup Untuk IOS nya Kemudian Setup Untuk Android Kita bisa langsung Merubah beberapa Setup Jika diperlukan Untuk merubah Native Android nya Atau IOS nya Kemudian Di sini juga ada File git Ignore Nah di sini Buat rekan-rekan Yang kemarin Menginstall git Tujuan dari Git ignore Adalah Kita akan Mengecualikan Beberapa file Yang kita tulis Di sini Contoh Nah kalau kita Memasukkan nama Build Di sini Berarti ketika kita Nanti membuat Folder build Di sini Itu tidak akan Masuk ke dalam Komitan kita Ke repository Karena kita Mengecualikan file Tersebut Dan seterusnya Nah Dimana nanti Kita akan Mulai Bekerja Bekerja Di dalam Project ini Nah kita Akan Consent Di file App.js Dan nanti Kita akan Membuatkan Folder khusus Yaitu Folder bernama SRC Atau Source Nah disitulah Kita akan Kerja Di luar dari itu Biasanya tidak Kita utak-atik Dan kita Biarkan apa adanya Seperti Index Dan lain-lain Di luarnya Tidak akan kita Rubah Yang kita Rubah Hanya bagian App.js Yang ada Di dalam Folder SRC Nanti Baik Demikianlah Penjelasan Tentang Struktur Dari Project React Native Yang pertama Kali kita Buat Seperti inilah Adanya Dari struktur Yang Digenerate Oleh React Native Demikian Semoga Bermanfaat